Jadi mikrobubble ini, air disedot, lalu ditembak kembali dalam bentuk bui oksigen. Seperti soda. Tapi ini kebetulan nggak ada. Nggak ada. Oh, misalnya langsung keluar? Biasanya belum keluar. Orang kalau dipencet gitu pasti ngamuk juga, kan? Iya. Oh ya, apa-apaan. Apa-apaan lu pencet gue? Halo sahabat, ketemu lagi di The Game Channel. Pada hari ini saya mendatangi tempat sarangnya, biangnya di dunia anjing kita. Nah, ini di Pet Station. Kemudian, jadi saya bawa anjing saya, Thor, untuk di grooming sambil ngobrol-ngobrol sama Om Bobby tentang anjing seperti apa dan lain-lain. Oke, ikutin terus. Oh, ini ada warna ini nih. Tuh, tuh, tuh. Penampakan depannya seperti itu. Ya, sahabat sekarang sudah di dalam. Pet Station ini begitu masuk, adem banget. Tempatnya nyaman. Terus, ini untuk keperluan anjing dan kucing. Dilihat dari tempat-tempat semuanya ada. Kalau yang sebelah sana, nanti kita kesana. Itu untuk ikan, ada aquascape, ada ikan-ikan, macem-macem. Ini mah gede banget ya. Berapa kali? Berapa kali berapa kali ini? 20. 20. Kali 25. 20 kali 25? Ya, 500 meter. Dua lantai. Dua lantai. Dua lantai. Oh, lalah. Terus, ini berarti di daerahnya, daerah BSD, kuartal BSD. Di daerah apa sini? Nussaloka. Laser Nussaloka. Laser Nussaloka. BSD ya. Buat teman-teman yang di sekitar sini atau mau dari mana pun, bisa langsung memenuhi kebutuhan dan keperluan petnya, anjing dan kucing, ke Pet Station. Oke, kita mau lanjut ke atas, mau digrooming si Tor ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, obok. Ini apa mikrobubble ini? Jadi mikrobubble ini, air disedot, lalu ditembak kembali dalam bentuk bui oksigen seperti soda. Itu kasih anjing cebul di sini, obok. Nah, itu gunanya buat apa? Dia akan bersih conical dari bulu dari dalam, pori-pori. Jadi bersih banget dari dalam? Nah, alat ini diciptakan oleh Jepang untuk membersihkan tiram. Kan di Jepang itu kan sumber daya manusia yang mahal. Jadi buat bersihin tiram itu satu-satu itu mahal. Nah, mereka jika cembulin kebak, ditempel alat ini jadi bersih sendiri. Nah, kemudian alat ini berkembangnya ke alat spa buat manusia. Jadi tangan itu halus. Buat direndam, disepain gitu. Dan sekarang dipakai di anjing. Ini mahal pasti alat ini ya? Mahal, ini sekitar 12 ribu dolar. Itu alatnya dong? Belum lagi sama kargo dan sampe ngasih 200 jutaan lebih lah ya? Misa 15 ribu kan. Ya, 15 ribu USD. Terus, kalau di sini nih, di pet station ini anjing mandi versi mikrobubble layar berapa? Hmm, jadi misalnya mandinya 175, karena mikrobubble nya juga 175. Tapi itu oke banget kan mikrobubble? Oke banget, jadi bersih banget. Buat anjing yang sakit kulit, bisa sembuh. Karena memang sampai detail-detail dalam-dalamnya, karena mikro kan gitu? Mikro, ya. Kalau ini mah, apa ini? Ini sama, jadi ini buat anjing kecil, ini buat anjing besar. Sebetulnya ini treadmill. Oh iya, sambil jalan. Buat hidroterapi, buat anjing yang persendiriannya rusak. Cuman karena kita punya palam renang, jadi ini nggak kepake. Ini alat itu beda sama alat ini kan? Beda-beda. Jadi ini cuma alat ini aja. Ini mahal juga lah ya? Ini sekitar 60 jutaan. 60 jutaan. Jadi kayak begini, kalau dinyalain ya. Ya, karena ini seder. Yang buah ini dia keluarin tuh. Buing. Gaya bentuknya. Lalu lama-lama dia putih. Terus anjing yang lempung aja ya? Ya, 15 menit. Sekarang 50 jutaan. Ya, jadi sekarang si Thor ini mau digrooming sama Michael. Yang tadi bersertifikat. Nah, ini kita mau lihat proses pengurasan glen anal. Anal glen? Iya. Anal glen. Nah, kita lihat. Ya, dulu supaya nggak gitu nyusrat. Pakai air. Tapi ini kebetulan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau bisa langsung keluar ekstrak, bisa langsung keluar. Jadi, setelah itu kita langsung mandiin. Mulai dari kaki. Kaki terus ke atas? Atau buat ke atas terus ke bawah? Kaki dulu. Karena ini kan ayam nih. Jadi kita mandi biasa aja. Kalau kita mulai dari kaki. Kita mulai dari kaki juga diberikan. Lihat. Kalau mandiin yang bener secara besar. Ini kan memang ada kurang. Kalau kita langsung guyur aja. Malah ya langsung guyur gitu. Iya. Airnya anget atau air kembang atau air apa? Airnya anget. Angetin badan. Jadi, kalau pas kita ngecek itu. Sampai ngecek pas buat anjing atau nggak. Kita cek di tangan kita. Kalau yang penting nyaman ya. Nggak dingin, nggak anget, nggak panas. Iya. Sudah loh ya. Sudah. 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 Sudah terbiak sep quelques itu sebulan. Sudah lebar tidak. Sudah. 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 여러분들. anjing aja harus sekolah kan gitu iya tapi kalau kita mandiin orang gak harus sekolah juga kan anjing aja kita sekolah apalagi orang kan lebih repot lagi orang kalau dipencet gitu pasti ngamuk juga kan iya apa-apaan apa-apaan lu pencet gue ya gitu selamat menikmati Akhirnya Nah biasanya ini kita kalau di semandin itu itu ada proses sikatin giginya Nah, sikatin giginya ini opsional Jadi kalau sahabat-sahabat monjingnya disikatin di PlayStation BSD Ini sahabat-sahabat wajib bawa sikat gigi dan odolnya sendiri Karena kita di sini tidak menyediakan Nah, lanjut prosesnya Jadi, ya kita biasa sikat gigi sih Terus, tambahkan Pasang secukupnya odolnya Lalu, kita angkat bibirnya, kita bosok Nah, fungsinya ini sama seperti kita Supaya giginya juga tidak cepat tumbuh karang giginya Dan, bikin bau nafasnya juga wangit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya, basically Saya mau nanya sama yang Sama yang tadi turun tangan langsung Ini, Master Michael Nah, ini Tadi sempat tanya kan pernah gak Grooming yang lebih besar ini? Belum pernah Belum pernah Jadi paling gede jadinya Ada kendala gak? Kendalanya di mana? Tadi, kan Kan si Thor kan masih ini Kan baru pertama Kadi di sini Dia jadi ketakutan gitu Pas mau dipindahin buat Isikat Bagian belakangnya tuh Dia kesusahan Karena ketakutan Dia ketakutan Terus dia nahan barangnya Dan ketika dia nahan Gak kuat nariknya? Iya Sampai aku Aku masuk ke dalam pun juga gak bisa Dia beratnya 60 berapa kilo tadi lupa? 68 kilo Udah hampir 70 kilo kan Kamu beratnya berapa? 54 54 iya Jadi beratnya dia Jadi narik gak susah Cuman untungnya Sitor ini Menurutnya pendek ya Jadi gak terlalu susah-susah banget Jadi dia tuh sekarang masih penakut Karena walaupun fisiknya lebih besar Tapi dia tuh masih happy sebenernya Iya Jadi karena suka keko Anjini takut-takut banget Karena masih anak-anak gitu Kalau orang tuh masih anak-anak Jadi belum terlalu percaya diri Tapi terima kasih Michael Udah mau bantuin Ngurusin tor Nah buat sahabat Yang khususnya di daerah BSD, Bintaro dan sekitarnya Kalau misalnya mau grooming Bisa dateng kesini ke pet station Jadi mandiin anjing pun Groomernya itu juga Ada kelas-kelasnya Jadi memang kayak Michael ini kan Sudah dapat sertifikat Kenapa pakai sertifikat? Karena cara mandiin anjingnya Ada yang cara yang benarnya Iya Karena kalau kita mandiin gak benar juga Nanti anjing bisa cedera Kita main tariknya sembarangan Tak milih kemalih bisa cedera Karena banyak kasus-kasus Di tempat-tempat yang lain itu Anjing setelah digrooming Pas dijemput sampai rumah Kok jadi pendiem apa Terus ketika besoknya gak mau makan Di perisal ternyata ada retak tulangnya Entah dirusuknya entah apanya gitu Jadi memang harus hati-hati Pilihlah tempat grooming yang bagus Yang terpercaya Dan disini Bagusnya kaca semua nih Jadi customer bisa melihat secara langsung Detail CCTV ini mana-mana Lekap dari beberapa angle Jadi kalau ada komplen atau apa Kita bisa lihat Dari angle mana Pas lagi diandukin Pas lagi di blower Pas lagi apa gitu Lekap semuanya Oke terima kasih Terima kasih Michael Terima kasih juga buat Padstation Dan terima kasih sahabat Nonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih